Kekurangan kita adalah kita belum punya budidaya bambu yang serius untuk industri. Masih mengandalkan tanaman bambu rakyat yang sebenarnya tumbuh liar saja. Sebenarnya potensinya banyak, sehingga kalau kita membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan, bambu adalah salah satu alternatif terbaik. Dr. Duini Talarasati, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung sejak tahun 1996 menekuni tumbuhan berumpun yang belum banyak dilirik, bambu. Di tangan Duini Talarasati, bambu diubah menjadi barang bernilai ekonomis sekaligus menjadi materi terbarukan pengganti plastik. Ini adalah contoh produk bambu yang kita buat dengan proses produksi yang baru, tidak harus dianyam, tapi sebenarnya dari lapisan yang tipis dan dilaminasi dan bentuknya kap lampu. Dari segi sebenarnya pemanfaatan materialnya, karena bambu itu adalah sumber daya alam yang sebenarnya cepat tumbuh, jadi dia bisa dipanen dalam waktu 3-6 bulan tergantung fungsinya, sehingga kalau kita membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan, bambu adalah salah satu alternatif terbaik, karena dia bisa menjadi material yang punya struktur, punya tekstur, dan sebagainya yang khas, sehingga nilainya bisa bernilai tambah. Sebenarnya bukan sekedar mensubstitusi material dari plastik atau dari bahan lain yang tidak berkelanjutan menjadi bambu, tapi paling tidak dengan cara tahu mengolahnya, kita bisa sebenarnya mempunyai alternatif material yang masih sangat banyak, karena Indonesia masih sangat luas dan masih banyak yang bisa dieksplorasi, untuk material yang sebenarnya terbarukan, dengan proses yang juga bisa diajarkan, secara disebarkan, juga secara efektif. Bambu masih dianggap sebagai tanaman rakyat yang biasanya hanya digunakan sebagai material untuk alat tradisional, padahal tanaman dengan batang berongga ini punya potensi besar yang manfaatnya bisa dimaksimalkan dengan penerapan ragam teknik pengolahan, seperti teknik pembentukan dan perekatan. Yang menarik dari material bambu untuk mendesain produk adalah tantangannya ketika kita tahu bambu itu material yang sebenarnya mirip kayu, tapi kita tidak bisa mengatur ketebalan bambu dan ukurannya tidak pernah ada yang standar, karena dia tumbuh dalam bentuk silindris yang sebenarnya teleskopik. Tantangan lain lagi adalah sebenarnya justru menjadi keuntungan kita ketika dia adalah sangat fleksibel. Jadi dia bisa kita bending, dibentuk, dan sebagainya, tapi tinggal kita juga harus tahu sampai titik mana dia bisa toleransi tekukan tadi. Sementara itu, bambu itu kita bisa lihat, dia bisa dalam bentuk bilah yang sangat kuat seperti kayu, dia bisa dalam bentuk lembaran seperti pita yang sangat lentur, sehingga bisa dianyam. Dia bisa hadir dalam bentuk rod atau batangan seperti sumpit, yang juga bisa kita jajar, kita laminasi, dan seterusnya. Jadi sebenarnya tantangan bambu itu peluang. Ragam jenis bambu yang tumbuh di Indonesia juga sangat bervariasi. Ada sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, dan 10 persennya bisa ditemukan di Indonesia. Dari 157 spesies bambu di tanah air, baru 4 persennya saja yang teridentifikasi bernilai komersil. Itulah sebabnya bersama desainer lainnya, Dwi Nita terus menggali pengembangan bambu. Ia bahkan menempuh junjang doktoral di bidang Sustainable Material and Urbanism di Universitas Delft, Belanda, demi meneliti potensi bambu dan upaya mengawinkan metode tradisional dan kontemporer dalam mendesain dan memproduksi bambu untuk tujuan industri. Ini sebenarnya bambu yang di koil, jadi dari lapisan bambunya terus tekniknya tinggal di lem. Ketika sudah jadi piringan yang lebih besar dibentuk ke dalam ini sebenarnya makanya bikinnya lama karena satu koiling satu tukang. Tapi terus yang kita eksperiminkan di sini adalah juga si kakinya ini. Kakinya ini kan terbuat dari bambu yang laminasi juga. Dia juga harus bisa bikin kaki yang sebenarnya seukuran ini, jadi pakai mal. Mereka harus belajar pakai mal untuk bikin sudut yang sama, bikin kemiringan yang sama, kepresisian yang rajin gitu. Lalu ini ada lagi masalah, skrup ini ke dalam, ke sini, ke bangku ini. Ini sebenarnya nggak tembus ya? Ini sebenarnya nggak tembus, makanya ketika di sininya kan dia nggak muncul. Nah ini sebenarnya dari berat jenisnya kalau bambu sudah dilaminasi seperti ini akhirnya jadi berat, bahkan lebih berat dari kayu. Makanya bambu kan dibilangnya punya kekuatan yang setara dengan, kadang-kadang secara setara dengan besi. Meski menyimpan potensi besar, penganfaatan bambu untuk tujuan industri masih menemui sejumlah kendala. Kekurangan kita adalah kita belum punya sumber daya, budidaya bambu yang serius untuk industri. Makanya pengrajin, tukang bambu, kraft dan sebagainya itu masih mengandalkan tanaman bambu rakyat yang sebenarnya tumbuh liar saja. Sebenarnya potensinya banyak, tapi tantangannya juga ada di hulunya, sehingga dihirnya susah untuk bikin lebih banyak lagi. Sementara itu, perkembangan desain bambu sendiri sudah makin pesat, karena yang kita lihat sekarang di Indonesia setelah riset yang tahun 90-an itu, mulai banyak desainer-desainer muda yang juga mengeksplorasi bambu, karena kita semua tahu biodiversitinya Indonesia masih sangat luas dan masih banyak yang belum di eksplorasi, sehingga mereka juga mulai melakukan banyak eksperimen seperti yang kita lihat beberapa di sini. Sekali lagi, tantangannya adalah karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan pengetahuan tentang standar produksi bambu, dan standar-standar yang dibutuhkan untuk sebenarnya produksi massal dan seterusnya. Ide pengembangan pemungkus makanan dari bambu yang digagas Duinita Larasati hanya salah satu contoh dari beragam desain bambu yang khas Nusantara. Bukan tak mungkin bambu jadi solusi kreatif dari Indonesia untuk gaya hidup berkelanjutan.